Intro Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai anda dalam berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk anda. 6 warga Kabupaten Puncak meninggal dunia karena kelaparan. Bahwa 9 kg ganja seorang warga Papua Nyugini diringkus polisi. Diduga korupsi dana makan minum anggota Dewan Sekretaris Dewan DPRD Papua Barat ditahan jaksa. Warga Distrik Sinak Kabupaten Puncak tidak bisa menahan kesedihan ketika bantuan bahan makanan dan pakaian tiba. Suasana penuh haru karena warga daerah ini sejak beberapa minggu menderita kelaparan karena hasil panen mereka hancur akibat cuaca ekstrim yang melanda daerah mereka. Bencana kelaparan juga menyebabkan 6 warga 2 distrik meninggal dunia. Yang rumah bahkan di Strik Lambewi yang meninggalnya 5 orang. Itu saya sudah dapat tanya, yang meninggalnya itu bapak-bapak ada 3 orang ke 2 orang meninggal ini karena kena bencana turun. Dia lagi bikin pagar, dia langsung serang. Akhirnya masuk dalam rumah itu langsung naik, panas dalam langsung naik sampai di mulut langsung dia meninggal. Dan anak-anak kecil yang tiga meninggal itu karena mencret. Kalau minum susu dari ibu dan makan juga dari makanan yang sudah kena dari bencana alam tidak tahan langsung mencret-mencret meninggal. Jadi semuanya 5 orang meninggal, saya sudah ada. Jadi latar lengkap ini saya akan kirim ke atasan saya di Dinas Kesehatan. Ada 2 orang bapak-bapak yang sakit itu, dia ada 2 penyebab. Dia ada mencret darah juga, terus dia kena juga panas dalam, langsung keluar cariawan juga. Itu di Agandugum, kalau di Lambewi? Lambewi ada? Lambewi ada 1 bapak yang meninggal. Dan 2 anak. Jadi ibu yang ambil ini juga dia jalan, sampai tengah jalan dia melahirkan anak di tengah jalan dan langsung anak itu dia masih nafas. Satu jalan kemudian tapi, dan langsung meninggal juga di tengah jalan. Bupati Puncak Wilhelm Wandik yang memantau langsung penyaluran bantuan, meminta pihak terkait memastikan agar bantuan sampai ke tangan warga di 2 distrik. Selain bantuan pangan, Bupati Puncak juga menyerahkan 2 sepeda motor untuk digunakan warga sebagai alat angkut karena jalan menuju lokasi hanya bisa dilewati sepeda motor, lalu disambung dengan berjalan kaki menuju distrik Agandugume dan distrik Labewi. Rencana itu hari ini secara resmi, kami dari Bukati Puncak memberikan 2 motor ini untuk bikin transportasi yang akan berapa kilo ke sini. Dan mudah-mudahan bermanfaat masyarakat dan banyak kesan. Dan kita akan mencoba terus bagaimana sudah besok ini, atau rusak. Kalau ketiga pesawat itu bisa masuk di Agandugume, maka aset yang kita siapkan ini bisa dijangkau di daerah itu dan di dasi-dasi. Dan bersuah akan kita berjalanan dulu. Terima kasih banyak kalian jaga-jaga amanah, jaga komunikasi. Ini persoalan kemanusiaan. Terut, kalau peluru ini, kalau lapang, nggak bisa buat apa-apa. Ini kasih yang mereka ada di atas. Bahkan kekhidmatan kita dari bergerita, kita hadir. Kita tidak bisa lari dari keadaan. Hanya jadi masalah adalah kita penyembahan darah sudah bagus, tapi ada suhu bawang, ya masih karena ada perebak berkawan, ya ada padon itu ditahan di Agandugume. Dugama. Itu yang mereka diantang. Bupati Puncak bersama aparat keamanan akan mengunjungi distrik Agandugume yang juga terdampak laparan akibat cuaca ekstrim. 7.000 warga di dua distrik kelaparan akibat hasil panen mereka hancur karena cuaca ekstrim. Kondisi diperparah karena lokasi sangat terpencil dan sulit dijangkau melalui udara ataupun darat. Dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Igo Batmomolen melaporkan. Tim Direktorat Narkoba Polda Papua meringkus seorang pengedar ganja asal Papua New Guinea yang diduga bagian dari jaringan pengedar internasional. Polisi sudah lama mengincar pelaku dan akhirnya ditangkap saat sedang makan bersama dua rekannya di Jalan Kelapa II Entrop, Distrik, Jayapura Selatan. Saat penangkapan, dua rekannya berhasil melarikan diri dan saat ini sedang diburu aparat kepolisian. Setelah dilakukan penangkapan terhadap salah satu warga negara asing dari Papua New Guinea berinisial N di wilayah Kelapa II Entrop. Barang bukti yang diamankan yaitu 132 bungkusan plastik bening kecil, 5 bungkusan plastik beras ukuran 10 kilo, kemudian satu bal plastik tas keresek dengan diikat pakai pak ban bening, dan tiga plastik bening ukuran 10 kilo. Dari penangkapan WNA berinisial N tersebut, sebetulnya mereka bertiga menggunakan kendaraan Avanza, namun yang dua sempat melarikan diri dan saat ini sedang dalam pengembangan untuk dilakukan penyidikan lanjut. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu karung ganja dan ganja yang sudah dibungkus plastik berjumlah 132 bungkus. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Polisi Pambang Praja Merauke selama beberapa hari merazia sejumlah tempat hiburan malam yang dicurigai mempekerjakan karyawan di bawah umur. Dalam razia tersebut, petugas mendapati pekerja di bawah umur di salah satu diskotik. Petugas meminta yang bersangkutan tidak bekerja untuk sementara waktu hingga penyelidikan selesai. Belakangan disinyalir banyak tempat hiburan malam mempekerjakan anak di bawah umur. Namun razia kerap bocor sehingga pengelola bisa berkelit dengan merumahkan pekerja di bawah umur untuk sementara. Dari rahasia yang kita lakukan di TIA yang menjadi di Papua Pemroge ada satu yang kita amankan tapi kita masih lakukan pendalaman. Kita harus tunjukkan data yang bersangkutan apakah benar dia di bawah umur atau memang sudah sesuai dengan aturan yang tidak ada tapi kita masih lakukan pendalaman. Ada satu yang kita sudah amankan. Itu di diskotik apa di mana? Iya, kita masih lakukan pendalaman karena dia sebelumnya bekerja di diskotik yang satu tetapi kita mendapatnya di diskotik yang lain. Selain merazia pekerja di bawah umur petugas Satpol PP juga menyegel tiga kafe dan satu tempat karaoke di kawasan Seringgu Jaya karena beroperasi hingga pukul tiga dini hari melebihi waktu yang sudah ditentukan. Sesuai aturan, waktu operasi tempat hiburan malam berlaku dari pukul sembilan malam hingga satu dini hari. Namun dalam praktiknya banyak tempat hiburan malam melanggar aturan itu. Penyegelan ini diharapkan menjadi terapi kejut bagi pengelola tempat hiburan malam agar tidak mengulangi perbuatannya. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan Sekretaris DPRD Papua Barat sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBD tahun 2021. Aspidsus Kejati Papua Barat Abun Hasbullah Sambas mengatakan tersangka muguri diduga telah mengkorupsi dana pekerjaan pemeliharaan halaman kantor Sekretariat DPR Papua Barat anggaran belanja makan dan minum tamu pimpinan serta alat kebersihan. Tersangka diduga memecah tujuh paket proyek untuk menghindari lelang lalu meminjam bendera atau perusahaan dari pihak lain untuk menggarap proyek tersebut. Kejaksaan Tidup Papua Barat menetapkan dan melakukan penahanan terhadap tersangka FKM dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pemeliharaan alaman kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Orang Provinsi Papua Barat belanja makanan dan minuman tamu pimpinan pembersihan lahan kantor Aepar Arpai Manokwari belanja bahan pembersih kantor pada kantor Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2021. Akibat korupsi tersebut negara mengalami kerugian hingga 500 juta rupiah. Tersangka kini masih ditahan di lapas Manokwari selama 20 hari mendatang. Dari Manokwari, Papua Barat Edi melaporkan. Selama dua bulan terakhir ini warga Merauke benar-benar resah. Pasalnya beras langka di pasaran. Kalaupun ada harga beras mahal dan terus naik sehingga tidak hanya warga, pedagang pun bingung menjualnya karena pembeli tidak ada. Sejumlah pedagang beras di Merauke akhirnya mendatangkan beras dari Makassar untuk dijual di Merauke. Harga ditekan serendah mungkin agar warga bisa membeli. Jual berasnya ini berapa per kilo ini Pak? Ada yang 14, ada yang 15, ada yang 13 ribu. Nah ini dengar-dengar katanya sebagian di datang ke dari luar ya, dari luar Papua ini. Iya, kalau saya ambil dari Pindrang. Dari Pindrang? Sulawesi Selatan, iya. Itu berapa harga aja dari sana memang? Kalau di sana sih ada 10.700. Tapi dengan ongkos ini ya? Iya, kalau ongkosnya beda seribu per kilo sampai di Merauke. Nah, untuk sekarang ini banyak pengusaha yang mendatangkan beras dari luar ini? Sekarang sih banyak karena beras masih di Merauke masih susah. Masih repot ya? Pedagang berharap pemerintah mencari solusi sehingga kelangkaan beras di pasar teratasi. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Setali tiga uang minyak goreng merek minyak kita saat ini sulit ditemukan di pasaran. Harganya juga tidak lagi sesuai dengan harga eceran Rp14.000, melainkan Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter. Menurut pedagang, pedagang ada yang nakal dengan sengaja menimbul minyak kita agar harganya di pasaran naik. Minyak kita sekarang ini ketersediaan seperti apa Pak di tempat Bapak ini? Susah. Susah ya? Jadi sekarang kalau Bapak menjual sekarang ini dapat dari mana nih? Ya dari orang-orang biasa di pasar. Kita beli-beli barang-barang. Baru dijual kembali ya? Sekarang kalau harga jualnya berapa Pak? Kalau kita beli mahal ya kita jual mahal juga di atas harga. Minimal Rp17.000 ya? Iya. Per satu liter? Per satu liter. Ini kira-kira sampai kapan Pak minyaknya baru ada lagi minyak kita ini? Kurang tahu juga ada yang bilang mau datang ini kadang juga biar datang juga susah juga kita mau dapat. Kadang dapat. Sudah berapa lama di tempat Bapak tidak ada minyak kita ini? Ada terus cuma itu sudah. Harganya ya? Iya harganya yang tidak menentu. Kadang murah, kadang mahal. Tergantung dari harga ya? Tergantung dari pengecer. Iya harga dari kita beli modalnya berapa? Mungkin ada lebih-lebih sedikit lah. Seperti beras, sejumlah pedagang akhirnya beri inisiatif mendatangkan sendiri minyak kita dari daerah lain agar harganya turun. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Masih banyak sungai di kota Sorong yang penuh dengan sampah sehingga aliran air terhambat. TNI Polri, warga dan pelajar bekerja bakti membersihkan sungai Kelabalah dari sampah yang mengotori sungai. Mereka bersama-sama mengangkut sampah dari pinggiran hingga ke tengah sungai. Sebagian bahkan menggunakan perahu menyusuri sepanjang sungai. Sebagian besar sampah yang diangkut merupakan sampah plastik. Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Barat Wempinau mengajak masyarakat kota Sorong tidak membuang sampah ke sungai karena bisa merusak lingkungan dan menyebabkan banjir. lingkungan termasuk lingkungan di sungai ini. Setunggah sungai ini menjadi poin center di bawah kami mempersembahkan kebanyakan sesuatu ini dan kesusatu ini. Pesan apa yang dimasampaikan ke masyarakat khususnya di Papua Barat Daya ini? Kami berharap dengan muncul hadirnya provinsi Papua Barat Daya yang bagus dengan membawa perubahan di dalam kesadaran masyarakat untuk melihat sungai sebagai kuratna di kehidupan yang memberikan dampak lingkungan tetapi juga dampak ekonomi dan kehidupan masyarakat. Terutama kesadaran masyarakat di dalam mendadak terus kemudian tidak sampai di kegiatan digelar untuk memperingati hari air sedunia dan hari air nasional yang jatuh pada hari Sabtu lalu. Pemkot Sorong akan menggiatkan bersih-bersih sungai dan terus mensosialisasikan kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Topan melaporkan dari Kota Sorong Papua Barat. Masyarakat Kampung Imsun Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maibrat Papua Barat Daya masih mempertahankan tradisi mereka dalam memanfaatkan alam sekitar untuk dijadikan bahan makanan. Salah satu tradisi tersebut bernama Tokok Sago yakni kebiasaan mengambil sari pati sagu untuk dijadikan papeda makanan khas Papua yang bergizi. Kegiatan ini dilakukan anggota TNI untuk menjalin tali siraturahmi dan persaudaraan. Mereka bersama-sama mengambil sari pati sagu dari hutan hingga menjadi makanan. Selain membantu menyediakan kebutuhan pangan bagi warga kegiatan ini juga untuk memperkenalkan tradisi lokal kepada anggota TNI yang bertugas sebagai pengamanan perbatasan. aparat dan tersebut karena aparat dia kerjasama dengan perhatian yang bantu apalagi saya ikut dia tempat busun untuk dia bisa bantu kerja dan terima kasih kepada panggopat TNI yang ada yang berat di kampung di lintung di lintung di lintung dari kami serasa untuk terima kasih dengan kita selalu jaga keamanan dan terbaik terima kasih banyak Pak Masih banyak tradisi lain di tanah Papua yang masih bertahan selain tokoh sago Seperti bakar batu dan lain sebagainya yang perlu tetap dilestarikan tidak hanya kekayaan budaya Namun juga sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi dan persaudaraan Topan melaporkan dari Mai Berat, Papua Barat Daya Ada yang menarik di SMP Negeri 8 Koya Barat, Kota Jayapura Sabtu lalu siswa sekolah ini mendapatkan makanan bergizi dan sebutir tablet penambah darah Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemerintah Kota Jayapura Bekerja sama dengan PBB yang mengurusi anak-anak untuk mengentaskan kekurangan gizi pada anak-anak Program yang dinamakan Pekan Sarapan Sehat Diharapkan bisa membiasakan siswa untuk sarapan pagi sebelum ke sekolah Atau beraktifitas agar kebutuhan gizi mereka terpenuhi Tentu sarapan sehat ini adalah sebuah program Saya pikir bahwa program yang sangat penting sekali dan mendasar bagi anak-anak Pertumbuhan anak-anak kita Khususnya juga termasuk masa remaja Bagaimana pembentukan pribadi yang sehat Tentu itu dengan ada kandungan ataupun asupan makanan yang gizi Selain itu juga diberikan tablet ya untuk tambah darah Untuk remaja khususnya remaja putri Dengan harapan bahwa dengan mengkonsumsi makanan atau sarapan yang bergizi di sekolah Dan juga tablet yang diberikan akan memberikan semangat bagi anak-anak Jadi untuk bisa belajar dengan maksimal Sehingga di sekolah tidak ngantuk Ataupun juga keleparan karena tidak sarapan di rumah Tidak semua anak itu sarapan di rumah baru datang ke sekolah Atau sebagian tidak sarapan dan itu akan sangat membantu sekali BBB menjadikan kota Jeepura Sebagai percontohan program sarapan sehat di wilayah Indonesia Timur Diberikan satu kali dalam seminggu Tapi keluarga bisa melengkapi itu Dengan memberikan sarapan sehat kepada anak-anak itu setiap hari harapannya Kemudian elemen yang penting kedua adalah Pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri itu Untuk mengatasi isu anemia Harapannya supaya ketika remaja putri ini tumbuh Dan menjadi ibu di kemudian hari Mereka bisa nutrisi atau status gisinya cukup baik Dan anak-anaknya bisa lahir dengan sehat, selamat dan tidak stanting Itu paling penting ketika kita bicara ke depannya Yang ketiga pendidikan gisi Ini juga kita bicara ke depannya Harapannya dengan ada pendidikan gisi yang baik Kepada sekolah, kepada masyarakat dan kepada anak-anak ini Mereka terbiasa dengan memperhatikan aspek gisi Dari makanan yang mereka konsumsi Program sarapan sehat juga akan dilakukan di sekolah lain di kota Jeepura Sehingga pemberantasan gizi buruk bagi anak-anak berjalan merata Dari kota Jeepura, Papua, Hendra melaporkan Pemirsa informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam berita Papua Seheri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat pagi, selamat beraktifitas dan wanyambi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!